Selamat hari minggu, jumpa lagi di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru ya adik-adik ya. Nah hari ini kita akan mulai kebaktian sekolah minggu pertama kali. Hari ini Kak Meri ditemani oleh Bang Renhat, Kak Edes, Kak Ica, dan Kak Ratna. Nanti yang akan memberitakan kotba adalah Amang Pendeta Siaan. Yang akan memimpin pujian adalah Kak Ratna. Oke sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak Terkasih, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Ruh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu kepada kami sehingga kami dapat bertemu kembali Tuhan di tahun 2022. Tuhan Yesus sebentar kami memulai kebaktian kami Bapak, kiranya kau mau memberkatinya dari awal, pertengahan hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu pun juga. Berkati kami juga Tuhan para pelayanmu Bapak yang akan membagikan firmanmu, yang akan memimpin pujian Bapak, yang akan mengiringi musik Tuhan. Kiranya kau berkati kami semua Tuhan, agar apa yang kami sampaikan, agar apa yang akan kami ceritakan tentang firmanmu Tuhan, itu dapat tersampaikan ke adik-adik sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik kita akan menyanyi dua lagu yang akan dipimpin oleh Kak Ratna. Adik-adik kita memuji nama Tuhan, adik-adik berdiri, judul lagunya adalah Jalan Serta Yesus, Bang Renhat dimulai. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Masih puji nama Tuhan, judul lagu kedua adalah Kudaki-daki, gunung yang tinggi, adik-adik posisi dari bawah. Bang Renhat dimulai. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, ku terbang, terbang, terbang luar angkasa, ku dalam selam, 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 tanam semudera, ku dalam dayung, 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di dukaku kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampau segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Adik-adik kami, anak-anak kami yang kami kasihi, sekolah minggu HGPP Pondok Kelapa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Ijinkanlah kami, bersama dengan semua kakak-kakak kita, abang-abang kita, guru-guru sekolah minggu, menyampaikan kepada kita semua dan juga kepada orang tua kami, yang kami kasihi, orang tua dari anak-anak sekolah minggu, bersama semua anak-anak kami. Kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua, semoga kita tetap sehat di tahun baru 2022 ini, anak-anak kami tetap semangat untuk mengikuti, melanjutkan proses belajar-mengajar di sekolah masing-masing. Karena itu, tetap semangat, Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada kebaktian ibadah sekolah minggu hari ini, yaitu dari kitab Injil Matius, pasal 6, ayat 31 sampai dengan ayat 34. 4. Demikian firman Tuhan, kita mendengarnya dengan seksama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi, tahun baru, tahun 2022 ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita semua, orang tua kita, anak-anak kami juga, sehat selalu ya, sekalipun kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga kini. Dan, di awal tahun baru ini juga, kita masih belum tahu kapan berakhir pandemi COVID-19 ini. Belum berakhir, tapi kita sudah disuguhi lagi rasa takut dan rasa cemas ya, karena ada lagi jenis baru ya, varian baru dari COVID-19 ini. Sebelumnya kita dengar, tahun yang lalu ada varian namanya Delta yang dimulai dari negara India. Belum selesai Delta, sekarang kita sudah diinformasikan bahwa ada jenis yang baru namanya Omicron ya. Nah, artinya pandemi ini belum berakhir kan? Dan, sesuai dengan kebijakan pemerintah, sekalipun pandemi ini belum berakhir kan, anak-anak kami semua sudah memulai belajar tatap muka, on-site di sekolah masing-masing. Semua SD juga, baik SD Negeri, swasta, SMP juga, SMA juga. Nah, sebelumnya kan tahun 2021 dibuat tatap muka, tapi masih tidak seperti sekarang ini. Masih, apa namanya, bertahap, tidak tiap hari, dan tidak semua masuk kelas kan, dibagi-bagi. Jamnya juga diatur, nomor segini, nomor 1-16 misalnya, masuk jam sekian. Kemudian dilanjutkan nomor berikutnya, dan itu pun tidak setiap hari. Tapi, di tahun 2022 ini, anak-anak kami masuk sekolah, melanjutkan sekolah sudah seperti tahun-tahun sebelum adanya COVID ya. Namun, tentu kita harus juga mengikuti protokol kesehatan sangat-sangat ketat ya. Karena saya juga sebagai orang tua, saya memiliki anak juga ketika mengantarkan anak saya ke sekolah, baik SD, SMP, SMA. Nah, orang tua juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Supaya tidak berkerumun waktu mengantarkan anak-anak kami, ya orang tua juga diberikan waktu, jam segini. Nah, tidak lebih dari situ, karena nanti ada juga orang tua yang lain yang mengantarkan anaknya, jadi supaya tidak berkerumun begitu. Nah, anak-anak kami mungkin bisa merasakan apa yang terjadi saat ini. Kita sudah mengalami COVID ini, menghadapi COVID ini kurang lebih dua tahun. Nanti bulan Maret paslah dua tahun ya, karena 2020 Maret kita mengalaminya, sampai nanti Maret tahun ini berarti dua tahun pas. Nah, selama dua tahun itu juga anak-anak kami tetap melaksanakan, mengikuti proses belajar-mengajar dari rumah masing-masing. Nah, mungkin anak-anak kami juga merasakan kejenuhan ya, kebosanan ya, karena bagaimanalah kita menjalani proses belajar-mengajar dari rumah, hanya dalam satu aplikasi Zoom atau Google Meet misalnya. Nah, memang kita bisa bertemu dengan guru kita dan teman-teman kita, tapi tidak seperti kita bertemu secara fisik ya. Tapi itulah kondisi situasi yang harus kita bisa adaptasikan dalam hidup kita, supaya dengan harapan, dengan cara seperti itu penyebaran COVID ini bisa kita putus mata rantainya. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini untuk kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kepada para murid dan kepada orang banyak ketika dia menyampaikan khutbah di bukit, dia menyampaikan pesan penting, yaitu jangan khawatir, jangan khawatir dalam hidupmu. Kenapa Tuhan Yesus begitu menekankan pentingnya untuk kita hidupi, yaitu jangan pernah khawatir dalam hidupmu. Memang, ya siapa sih diantara kita yang tidak pernah khawatir, yang tidak pernah cemas begitu, pastilah kita semua orang tua kita juga pastilah, dan anak-anak kami juga pastilah juga pernah mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan juga ketakutan. Nah, Yesus menyadari itu, sifat naluri, sifat ya dasaria manusia itu kan, ya ya selalu khawatir, selalu cemas, juga kadang-kadang takut dalam menjalani hidup ini. Ada banyak yang membuat kita cemas, gelisah, pastilah. Apapun itu, termasuk salah satunya tadi seperti COVID-19 ini yang belum berakhir hingga kini. Adik-adik kami pasti juga pernah merasa takut, takut menghadapi ujian, takut tidak naik kelas, takut tidak lulus dari SD ke SMP, atau juga dari SMP ke SMA. Ada banyak hal, takut tidak memperoleh nilai yang bagus, takut juga kena penyakit, takut kena bahaya, atau ketika misalnya anak-anak kami menyebrang dari depan sekolah ke seberang sana, dari sisi kiri ke sisi kanan misalnya, nah padahal kenderaan begitu padat, begitu, nah kita dituntut untuk menyebrang begitu, padahal kita enggak tahu kenderaan yang lalu lalang, silih berganti dari arah atas, arah bawah, arah kiri, arah kanan, arah belakang, arah depan, begitu. Nah, di sana juga kita kadang merasa cemas begitu, jangan sampai kita bahaya oleh karena ditabrak motor atau mobil ya. Anak-anak kami banyak hal mungkin yang kita cemaskan, Namun, hal itulah yang dilihat Yesus, Tuhan kita Yesus, supaya kita jangan dikuasai rasa cemas dan rasa takut dalam hidup ini. Apapun itu yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir dalam hidup ini. Pertama, Yesus mau mengatakan seperti ini, Percayalah, jika kamu tidak khawatir, maka kau akan senantiasa menyertai. Nah, ketika kita khawatirkan, apa yang mau dikatakan dari rasa khawatir kita itu, kita tidak nyaman dengan diri kita, dan juga kita tidak nyaman di luar diri kita. Jadi, kita tidak mempercayai diri kita, dan juga tidak mempercayai Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan juga memelihara hidup kita. Jadi, rasa khawatir itu timbul karena kita tidak percaya. Nah, itu tadi yang dikatakan di dalam ayat 30 bagian terakhir. Tidakkah, ia akan terlebih lagi mendendani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, kurang percaya. Jadi, rasa takut, rasa cemas, gelisah itu muncul karena kita kurang percaya kepada diri sendiri, dan juga kurang percaya kepada Tuhan yang akan senantiasa penukasi menyertai dan memelihara hidup kita. Nah, dia akan senantiasa menjagai kita dari bahaya yang senantiasa mengancam, atau dari apapun dari luar diri kita yang akan mengganggu kita ya, adik-adik kami ya. Jadi, Yesus mau mengatakan, jangan khawatir. Jangan khawatir, berarti jangan khawatir, ya percaya sama saya. Percaya bahwa Yesus itu yang sudah kita rayakan pada saat Natal, dia adalah juruselamat kita, yang akan senantiasa menjagai, memelihara, dan menyelamatkan kita juga. Dia juga Immanuel. Kan Yesus itu disebut juga namanya Immanuel. Artinya Tuhan bersama dengan kita. Jadi, Tuhan itu, Tuhan Yesus itu akan senantiasa bersama dengan kita. Baik pagi, siang, sore, malam, hari juga. Baik dalam susah dan duka, baik dalam hidup yang nyaman, tidak ada kesusahan misalnya. Tapi juga Yesus itu, Tuhan dan juruselamat kita itu juga akan bersama kita ketika kita mengalami ya ada persoalan, ada apa namanya, ya gangguan-gangguan, ada kekacauan, ada ketidakfastian, termasuk juga bahaya-bahaya yang mengancam hidup kita. Nah, baik suka maupun duka, Tuhan Yesus akan senantiasa bersama dengan kita. Termasuk juga ketika anak-anak kami belajar, melanjutkan pelajarannya, nah, mungkin banyak tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, itu dikerjakan di rumah. Nah, jangan khawatir, jangan takut begitu. Jadi, ya kerjakan dengan baik, minta tuntunan, minta hikmat dari Tuhan, agar anak-anak kami diberikan Tuhan kekuatan, kesihatan semangat juga, dan juga hikmat pengetahuan yang dari Tuhan. Nah, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus untuk memohon ya tuntunannya, memohon hikmat dari dia, memohon kekuatan, memohon juga agar kita suka cita dan semangat mengerjakan tugas-tugas kita, belajar, mempelajari, apapun pelajaran yang kita pelajari di sekolah, nah, pasti kita akan bisa dengan suka cita menjalannya. Nah, ada dua hal yang disampaikan Yesus untuk mengajari kita tidak takut, tadi ada semacam perbandingan Tuhan buat. Sebelumnya misalnya di ayat 26, Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan memelihara hidup mereka. Di ayat 28, perhatikanlah bunga bakung di ladang, dia tumbuh dengan sangat baik, dan memiliki warna dan kecantikan yang luar biasa, yang dipuji begitu oleh karena kecantikannya. Yesus mengatakan bahwa, ya tidak ada yang menyamai, termasuk juga pakaian-pakaian kemegahan yang dipakai oleh raja-raja pada masa Salomo misalnya. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Yesus di sini, kalau burung-burung di langit, dan juga bunga bakung itu kan, apa namanya, mewakili seluruh ciptaan Tuhan. Jadi burung-burung ya binatang lah itu semua ya, bunga ya mewakili semua pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, rumput, entah apapun itu. Jadi semua ciptaan. Nah, jika Tuhan menciptakan semua binatang-binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan, dan dia memeliharanya melalui memberikan kehidupan, nah, artinya Tuhan tidak hanya menciptakan, tapi juga menjamin kelangsungan hidup dari ciptaannya itu semuanya. Nah, jika Tuhan memelihara, memberikan kehidupan kepada yang diciptakannya, itu seluruh binatang dan tumbuh-tumbuhan, alangkah juga, karena kita lebih tinggi dari semuanya itu, manusia ini adalah gambar dan rupa Allah, maka Tuhan juga akan memelihara kita, akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, tentu kita juga diharapkan oleh Tuhan, karena apa sih yang kelebihan manusia dari ciptaan yang lain? Nah, kita kan berbeda dari ciptaan yang lain, karena kita adalah gambar dan rupa Allah, Imago Dei, Tuhan memberikan kepada kita pikiran, hati, jiwa, yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Dengan demikian, Tuhan mau mengatakan, ya, pakailah pikiranmu, hatimu, dan percayakan semua pikiran hatimu itu kepada Tuhan. Itu juga yang dikatakan kepada umat Tuhan juga. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu dulu disampaikan kepada umat Tuhan, dan pesan itu juga disampaikan kepada kita. Saat ini, percayalah kepada Tuhan, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, maka Tuhan akan memberkatimu. Itu sebabnya tadi di ayat 33, Tuhan Yesus sangat menikankan itu untuk kita laksanakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Jadi Tuhan menginginkan kita, anak-anak kami, ya, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan, serahkan semua pergumulanmu, serahkan semua studimu atau pelajaranmu, serahkan semua tugas-tugasmu kepada Tuhan, dan minta tuntunan Tuhan, minta bimbingan Tuhan, minta hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, maka dia akan memampukan anak-anak kami untuk menyelesaikan semuanya, tugas-tugas, pelajaran, agar anak-anak kami dengan sukacita bisa menjalaninya. Oleh karena itu, anak-anak kami, jadilah menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang selalu berharap sama Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah mengandalkan pikiranmu, kekuatanmu, tapi serahkanlah kepada Tuhan semuanya. Karena ketika kita berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita, menyertai kita, dan memberkati kita senantiasa. Karena itu tetap semangat anak-anak kami, semangat, semangat, semangat Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat firmanmu, yang telah menyapa kami, di hari minggu ini, di mana ini minggu pertama, anak-anakmu, sekolah minggu HKBP Pondok Lapa, melakukan ibadah di tahun 2022 ini. Di tahun yang baru ini kami berserah diri kepada Tuhan, biarlah kami tetap meyakini Tuhan, mempercaya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, baik dalam ketika kami melanjutkan studi kami, pelajaran kami, tugas-tugas kami, Tuhanlah yang menyertai kami, semuanya, interaksi kami dengan sesama kami, teman-teman kami di sekolah dengan guru-guru kami, dan juga ketika kami di rumah bersama dengan kakak, abang, atau adik-adik kami bersama dengan orang tua kami, secara khusus, Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini, termasuk COVID-19 yang belum berakhir, yang juga kami mendengar ada varian baru jenis COVID yang lain, Omikron yang belum berakhir, Tuhan biarlah kami hidup dalam naungan lindungan Tuhan, biarlah kami hidup dalam naungan kasih Tuhan, biarlah kami menyerahkan hidup kami kepadamu, sebab firmanmu mengatakan, supaya kami jangan khawatir, jangan cemas, tapi kami berjalan dalam tuntunan, dalam terang Tuhan. Sebab setiap orang yang percaya kepadamu, menyerahkan dirinya kepadamu, maka dia akan mengalami hidup dengan damai dan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah firmanmu yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi terang bagi hidup kami, yang akan menerangi perjalanan hidup kami, selama kami menjalani tahun 2022 ini, bersamamu kami akan hidup dengan damai, sejahtera, dan kami serahkan seluruh proses belajar mengajar, semua hidup kami, rencana kami, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Ampuni kami Tuhan atas segala kelemahan, kekurangan kami, ketika kami tidak sungguh-sungguh memakai waktu yang Tuhan berikan, ketika kami tidak sungguh-sungguh belajar, ketika kami tidak sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas kami, ampuni kami Tuhan, biarlah di tahun 2022 ini kami semakin semangat, kami semakin memperbaiki kelemahan, kekurangan kami itu, semakin giat belajar, semakin giat mengerjakan tugas, oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin Tuhan cintai, dengan memperbaiki segala kelemahan, kekurangan kami semua. Tuhan berkatilah orang tua kami juga, yang senantiasa setia memperlengkapi hidup kami, memperlengkapi segala kebutuhan kami, kebutuhan pokok kebutuhan juga untuk sekolah kami juga, biarlah mereka orang tua kami tetap sehat, tetap semangat dalam lindungan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk guru-guru kami sekolah minggu, HKB Pondok Kelapa, yang juga dengan setia mengajari kami, membimbing kami, biarlah Tuhan yang memberkati semua, kakak-kakak dan guru, abang-abang guru-guru sekolah minggu, dengan tetap Tuhan berikan mereka petunjuk, semangat juga, kesehatan juga, dan tentu harapan-harapan cita-cita dari mereka semua, Tuhan lah yang mendahului dan yang memberkatinya. Tuhan inilah doa kami, yang kami serahkan hanya, di dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, tadi kan sudah dengarkan tuh kotbah yang disampaikan oleh emang pedeta, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bertemu di Zoom ya. Nah sebelum kita tutup, kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Burung Pipit. Bang Rehat, dimulai. Burung Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, Oke adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Kau telah berkati kebaktian kami Tuhan, kiranya apa yang telah emang pendeta sampaikan Bapak, dapat kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mengikuti interaksi Zoom Bapak, kiranya kau berkati, kiranya apa yang akan disampaikan kembali oleh kakak dan abang sekolah minggu Tuhan, tentang penjabaran yang telah disampaikan emang pendeta Tuhan, dapat kami pakai buat kehidupan kami, dan dapat kami ceritakan agar menjadi berkat buat orang lain dan juga buat diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mencap syukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa di interaksi Zoom ya adik-adik. Daaah, selamat hari minggu. Terima kasih telah menonton!